Wahana Flying Fox ini dibangun sejumlah pemuda desa Masukau RT4 sekitar seminggu yang lalu. Niatnya hanya untuk mengisi waktu luang usai lebaran, sekaligus meramaikan desanya dengan permainan sederhana. Dengan bermodalkan tali baja, katrol, dan perlengkapan safety, Flying Fox pun dibangun. Tali baja sepanjang 120 pun dipasang di pohon kelapa memanjang menyeberangi sungai. Tak disangka, wahana ini diminati banyak masyarakat. Tempat ini pun kini ramai dikunjungi remaja maupun orang tua yang ingin mencoba permainan ini. Tidak hanya dari desa setempat, bahkan masyarakat dari luar desa juga ingin mencoba melayang di atas sungai melalui wahana ini. Untuk keamanan permainan ini, warga desa Masukau, Sufiani, menjamin kabel baja aman untuk menahan beban. Bahkan pihaknya telah mencoba dengan dua orang sekaligus dan kondisi baja tetap stabil. Kepala desa Masukau, Suhaimi, menambahkan, keamanan dan kekuatan tali baja ini bahkan bisa mengangkut beban hingga satu ton. Pengunjung pun dilengkapi dengan pelindung badan, tetapi masih ada perlengkapan safety lainnya yang harus dilengkapi. Kabelnya terbuat dari baja, untuk ketahanannya sendiri Pak, berapa kilo Pak? Satu ton lebih. Satu ton lebih, berarti untuk menampung dua orang bisa ini Pak? Bisa. Bisa? Soalnya apa kita sendiri yang mencoba ini. Selain keamanan dari tali, keamanan apa lagi nih Pak? Yang diberikan ya Pak? Untuk sementara ini? Nah, mencetambahannya mungkin kita pakai ilim, ya perlu ditambah lagi. Suhaimi berharap pengembangan wahana ini dapat didukung pemerintah setempat, hingga pihaknya dapat meningkatkan keamanan pengunjung, hingga masyarakat bisa lebih banyak datang ke tempat ini. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan. Selamat menikmati.